Indra Kesuma alias Indra Kens menjalani sidang tuntutan atas kasus investasi Bodong Binomo di Pengadilan Negeri Tangerang pada Rabu 5 Oktober. Sidang yang dilaksanakan di ruang sidang utama itu dimulai sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat, ditunda dari jadwal awal, yakni pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sama seperti agenda-agenda sebelumnya, Indra Kens mengikuti sidang secara online, mendengarkan tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta Ega Alfreda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ega. Baik, terima kasih kan May. Itu sekali dapat dilakukan langsung dari ruang sidang utama Pemendilan Negeri Kota Tangerang bahwa pada kemarin hari Selasa tanggal 6 Oktober 2022, Indra Kens atau yang biasa nama aslinya itu Indra Kesuma, kelekatan tahun 1996 telah melaksanakan atau mengikuti sidang tuntutan yang dilaksanakan di Pemendilan Negeri Kota Tangerang. Di mana Indra Kens ini sebelumnya telah terdakwa karena telah melakukan penyipuan senilai Rp83 miliar kepada puluhan atau bahkan ratusan warga es yang ada di seluruh Indonesia. Sama-sama dari itu Indra Kens kali ini setelah mengikuti, mulai mengikuti bahwa-bahwa-bahwa akhirnya yaitu pada sidang tuntutan yang benar-benar lagi akan dilaksanakan sidang ponis. Nah pada pantauan Tribun Jakarta.com di lokasi, jaksa penuntut umum kejari kota Tangerang Selatan telah menjatuhkan hukuman 15 tahun kejaraan kepada Indra Kens dan juga tuntutan denda Rp10 miliar. Dan bila tidak digantikan, maka bisa diganti dengan hukuman penjara selama 10 bulan. Nah, tuntutan tersebut dibacakan oleh anggota JPU yaitu Prima Yuda pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada jadwal awal seharusnya dijadwalkan kalau Indra Kens ini mengikuti sidang tuntutan pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat karena alasan persiapan berkas-berkas dan juga persiapan dari terdakwa Indra Kens itu sendiri. Nah, dari hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan juga dibaca oleh anggota Jaksa penuntut umum Prima Yuda, yaitu pidana kali ini menemukan kebenaran bahwa kesalahan dan juga terdakwa sehingga dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana, baik tentang ITE dan juga perjagaan tentang tindak ciprian uang atau TPPU, sehingga ia dikenakan tansi tuntutan pidana selama 15 tahun kejaran. Tidak hanya memenuhi usut pidana, dari tuntutan PJU juga menguraikan bahwa berbagai pertimbangan memberatkan dan juga menggeriankan. Seperti untuk memberatkan pembuatan tindakwa telah merugikan masyarakat sekala nasional dengan jumlah 144 orang dan dengan nilai 83 miliar rupiah. Tandakwa juga telah terbukti menikmati dari hasil kejahatannya, seperti membeli mobil mewah, lalu berbagai macam jam mewah seharga miliaran rupiah, ratusan juta juga ada, dan juga tindak kooperatif dalam membeberkan dan juga menjelaskan pidana tersebut. Lalu tergolong canggih dengan memanfaatkan ekologi yang ada, yaitu menggunakan YouTube dan juga aplikasi-aplikasi Binomo. Lalu mencoba mengelabungi majelis hakim dalam persidangan beberapa waktu lalu dengan cara memanipulasi cara bekerja Binomo di depan majelis hakim. Juga sementara yang hal-hal yang meningkatkan hanya sedikit, yaitu indrakes bersikap sopan dan juga bersikap kooperatif saat menghadiri sindang yang dilakukan secara virtual pada seperti agenda sebelumnya. Dari itu indrakes dituntut oleh JPU, yaitu selama 15 tahun penjara, dan juga denda sebanyak 10 miliar rupiah. Sebagai informasi juga, indrakes ini sebelumnya didakwa oleh JPU dengan pasal berlapis, yaitu pasal 45 ayat 2, jumto pasal 27 ayat 2, dan atau pasal 45 ayat 1, jumto pasal 58 ayat 1, Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi teknologi atau PTE. Kemudian pasal 378 KUHP dan atau pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang bencegahan dan pemberantasan tindak-tindak pencucian uang. Begitu kira-kira main yang dapat dilaporkan langsung dari kota Tangerang. Baik, terima kasih Rekan Ega atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!